Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka untuk kita semua para pemirsa Datang dari Majelis Ulama Indonesia Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin AF Dikabarkan wafat pada hari Kamis 10 Februari Pukul 23 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Premier Bintaro Beliau wafat dalam usia 76 tahun Kabar duka ini disampaikan oleh akun Instagram Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Telah bergulang ke Rahmatullah Profesor Dr. Hasanuddin AFMA Pada hari ini Kamis 10 Februari 2022 Pukul 23 waktu Indonesia Barat Tulis akun tersebut Dikutip dari situs resmi MUI Siapa beliau? Beliau adalah rucukan umat Islam terkait hukum Islam di Indonesia Terkait dengan Komisi Fatwa MUI Dan merupakan salah satu ahli dalam bidang konsentrasi pemikiran hukum Islam di Indonesia Selain dikenal menjadi ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Hasanuddin AF adalah seorang guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semasa hidup beliau dikenal sebagai sosok yang produktif dalam menulis Salah satu buku beliau almarhum yang banyak dikutip bertajuk dinamika fatwa MUI dalam satu dasar warsa Buku ini merupakan salah satu kitab babon berisikan persoalan hukum Islam yang ada di Indonesia Dan kerap jadi rucukan dinamika fatwa di tanah air Selain itu beliau juga membuat karya bertajuk anatomi Al-Quran Perbedaan kiraat dan pengaruhnya istimbat hukum dalam Al-Quran Yang menjadi kitab babon terkait pengambilan hukum di kampus-kampus berbasis Islam di tanah air Selain itu beliau juga menulis buku rujukan akademik Seperti pengantar ilmu hukum, hukum perkawinan, kajian tematik Al-Quran dan lain-lainnya Ini berita duka untuk kita semua, untuk umat Islam, untuk seluruh pengurus MUI dimanapun Anda berada Ulama-ulama Jika wafat tentu akan memberikan kesedihan tersendiri bagi kita Mari kita doakan agar beliau diterima amal ibadahnya, amin Diampuni segala dosa-dosanya, amin Dan ditempatkan di sisi yang mulia, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin Dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, amin Para mirsa tentu ini menjadi renungan bagi kita semua Beliau almarhum sudah memberikan manfaat yang luar biasa Sudah memberikan pemikiran-pemikiran kontribusi yang luar biasa dalam dunia khazanah keilmuan intelektual di Indonesia Terutama dalam bidang hukum Islam Tentu saja insya Allah, apa yang telah beliau lakukan bermanfaat untuk bangsa Indonesia Terutama khususnya pada umat Islam Lalu ini menjadi renungan bagi kita, para mirsa, apa yang sudah kita berikan untuk orang lain Bentuk kemanfaatan, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat luas Apa yang sudah kita berikan untuk orang lain, berupa manfaat Karena menjadi baik itu gampang Anda diam saja, tidak ngapain-ngapain itu baik Tetapi menjadi orang yang bermanfaat ini butuh perjuangan Butuh ekstra kerja keras Keikhlasan Dan ini kemudian menjadi renungan bagi kita Apakah nanti ketika kelak kita semua wafat Apa yang sudah kita berikan bagi orang lain Sudah sejauh mana bekal kita untuk menghadapi akhirat Jikalau kemudian kemanfaatan itu terus berguna bagi orang Banyak Tentu saja mereka akan mengirimkan doa untuk kita Dengan karya kita Dengan kemanfaatan itu ingat kepada kita Mendoakan kita, mengirimkan al-fatihah untuk kita Maka para pemirsa mari kita berjuang semaksimal mungkin Berjuang semaksimal mungkin Dalam segala lini apapun yang bisa kita jadikan itu sebagai manfaat bagi orang banyak Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Diterima oleh Allah SWT Dan bisa dijadikan sebagai pahala penolong kita di hari akhir Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Kami ucapkan Mohon maaf jika ada kekurangan Wa billahi taufiq wal hidayah Wa allahul mu'afiq Ila kuwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh